Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel rusli gaming Oke ikuti kali ini saya akan mencoba memberikan taktik mode manager tapi mode manager dengan sesuai yang kalian request aku ada buat postingan di YouTube jadi untuk udah ada yang komen dan abangnya juga yang minta request teman-teman jadi untuk komentannya seperti ini jadi udah banyak nih yang minta request 433 jadi aku voting jadi ini yang terbanyak ini 433 menyerang yang minta taktik mode manager versi informasi 433 menyerang Oke jadi disini untuk taktiknya kita akan memakai informasi 433 menyerang jadi informasinya 433 menyerang teman-teman jadi disini aku pakai Mbappe ST LW-nya finish junior RW-nya Rudigo CM-nya aku pakai Sabi Alonso CM-nya aku pakai Bernardo Silva dan CM-nya Beligam LB-nya Hernandez CB-nya Van Dijk dan satunya lagi Rika Kevallo RB-nya Hakim dan keepernya Martinez jadi di cadangan ada si Gakpo ya Nah si Gakpo Oke jadi teman-teman kita langsung saja masuk ke di taktik mode manager yang akan aku bagikan untuk kalian semua yang request ataupun semua yang lagi nonton eh yang lagi nonton yang menyenang cari formasi 433 menyerang menyerang di taktik mode manager jadi Oke jadi ini kita langsung aja masuk untuk mode manager aku disini ini legendaris 2 karena aku tidak memainkan kemarin ya tidak memainkan tidak ada target jadi disini aku kasih lihat kalian ini ada tiga seri disini teman-teman ada tiga seri disini jadi satunya itu menang jadi untuk serinya ini aku masih proses ya jadi masih proses dan itu kesalahannya ada di jarak umpan ya jadi kita dan aku itu harus apa membuat taktik ini yang sedetail detail mungkin yang sebagus mungkin teman-teman jadi aku perlihatkan kepada kalian juga yang serinya tapi Alhamdulillah tidak ada kalanya berarti cuma salah di bagian jarak umpan tadi ya pas proses tadi teman-teman jadi disini Alhamdulillah aku tes satu kali dan Alhamdulillah itu menang ya jadi disini kita akan coba lagi disini seperti life life ya jadi aku akan kasih lihat kalian apakah ini menang apa tidak ya jadi ini aku pastikan semoga menang teman-teman di match kelima ya jadi aku rubah di jarak umpan apakah ini menang apa tidak oke kita langsung lihat saja untuk taktiknya aku akan bagikan kepada kalian teman-teman untuk bangun serangan disini kecepatannya di dua bar aja dan jarak umpan juga di dua bar dan mentalitas itu seimbang ada seimbang dan juga pemosisian bebas ya untuk serangannya disini eh serangannya disini sabar ya serangan oke serangan untuk kecenderungan umpan itu aku memakai tiga bar kecenderungan umpan silang dua bar kecenderungan menembak satu bar aja teman-teman ya jadi dan juga pemosis pemosisiannya bebas oke jadi kalian boleh perhatikan ini kita lanjut lagi di bagian pertahanan untuk pertahanan aku memakai eh pertahanan aku memakai tekan tiga bar lebar tiga bar juga agresinya dua bar dan ini belakang menutupi oke teman-teman jadi udah paham ya udah lihat ya teman-teman jadi kalau nggak sempat lihat atau bagaimana kalian tinggal kembali aja skip ya skip skip aja gitu ya ke belakang atau gimana ya oke kita langsung saja menuju ke match kita match kelima kita dari percobaan tiga kali kita seri dan ternyata kesalahannya ada di jarak umpan yang baruasan aku buat teman-teman jadi disini satu kali aku ganti dan alhamdulillah menang dan kita lihatkan langsung ini ya ini langsung apakah di match kelima ini menang apa tidak jadi kalau menang berarti ini sudah bagus ya jadi kalian boleh coba teman-teman oke kita langsung saja langsung saja main teman-teman bismillahirrahmanirrahim oke laga ditemukan kita akan lihat disini teman-teman oke kita ketemu sama Pro2 sama Pro2 teman-teman ya jadi kita akan coba juga kalau ini menang kita coba lagi juga satu kali kita akan lihat adalah nanti ya kita hanya melihat taktiknya bagaimana game play dari squad ini dengan taktik mode manager yang sudah kubuat dengan informasi 433 menyerang teman-teman oke kita mendapatkan lawan Dragon ya oke ini dia tentuan pertama dari klien Bape Bernardo Silva ya Zabialonso Vinicius Junior bagus sekali oke kesalahan Vinicius Junior dalam oke serangan dari si kanan aduh terjatuh Fandek teman-teman berbahaya pokok belok prokosting pastinya ya ada Fandek kembali ke belakang India Hakimi eh Hernandez selesai ya Vinicius Junior tempatnya kepada Zabialonso eh beli jam ya balik Vinicius Junior nah itu dia Pernardo Silva wui di Rudiger ya hmm oke umpan lah eh umpan ke dalam lebaran ke dalam maksudnya itu dia hampir saja untuk heading dari klien Bape oke kita lanjut lagi teman-teman kita akan menilai sendiri disini sebelum kalian juga bisa nilai hmm oke kita lihat kalian bertahan ya bertahan oke kesalahan umpan dari lawan kita Hernandez vini 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 hampir saja kertas oke itu dia serangannya beli kam apa yang terjadi beli kam membalik kepada Vinicius Junior kita lihatkan berbahaya berbahaya itu dia teman-teman tenang saja gola 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 bernardo silva oke di kedudukan menjadi 1 kosong untuk tim squad johar rosli dengan memakai taktik versi formasi 433 menyerang oke kita lanjut lagi teman-teman di ya itu itu perumpahan kaget teman-teman ya dengan taktik ini oke anda cukup mini oke udah biar lawan sekali vini 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 taktik yang taktik kita ini oke dragon kedudukan di bawah pertama 1-0 kita akan lihat di beberapa kedua apakah berubah ya kedudukan ini kita coba lagi ini dia gerat oke ada voden saya menghlasi kiri voden laju voden ya baik sekali dipatahkan oleh Heer Hakimi maksud saya lebar ke dalam saw 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 umpan berbahaya Martin oke ini sekali langsung pen ke depan Rodrigo Bernardo Silva langsung saja kepada Beligham apa yang akan dilakukan aduh masih ditahan sudah Sebeligham oke tendangan bebas berbahaya wiki Ricardo Kau Farlo oke jadi kedudukan menjadi 2-0 berubah menjadi 2-0 oke peninggung oleh siapa? oke pegatian pemain dari lawan kita ini dia Crespo Sergio Ramos oke finish Junior Bernardo Silva lagi masih mencari dari Alonso keadaan finisius Junior pen kepada Hernandez dilakukan crossing ini dia oh i di hampir saja tebangah voling yang dilakukan oleh Mbappe oke bergantian pemain dari cuarruz nih lembappe keluar masuk ke Gatbu yang gerak mencari 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 Coba Crespo siapa di sini Rodrigo misur Rodrigo mencari rekannya nafoden-podeng-podeng lelahkan Oke luksao Foden gerak baik sekali van daib ya biar longso kembali kepada baik baik sekali dibuang saya oleh Cardo Faru untuk mengembangkan pertahanannya kipirnya renja Hakimi mencarikannya untuk berlari kembali baik sekali Hakimi woi umpon yang hal-hal bagus di Hakimi Rodrigo disini langsung kaget apa yang terjadi berbahaya yang biasa ada langsung tidak ambil langsung keras sekali berbanding itu teman-teman ya tetapi mode manajer versi kemasin 433 menyerang ini aku pakai untuk kecepatan umpannya itu rendah saja teman-teman ya jangan terlalu biar untuk player itu bisa bisa melihat momen-momen ya untuk player yang momen-momen yang bagus tolong kosong ya jadi bisa masih bisa berpikir lah kalau manusia ini masih bisa berpikir ya Jadi kalau kita memakai kecepatan umpan itu yang paling agresif agresif ya mungkin tidak belum berpikir tapi udah udah umpan aja jadi pasti umpannya enggak enggak bagus ya Oke kita menang di di match pertama menurut taktik mode manajer formasi 433 menyerang jadi kalian kalian boleh lihat tadi ya untuk gameplay gameplay player itu jadi bagus teman-teman ya jadi di sini eh kita akan di match kedua lagi kita akan coba di match kedua untuk taktik ini apakah menang lagi teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim dengan rank kelas dunia tiga kita akan lihat di sini apakah kita akan menang lagi teman-teman di match kedua ini hai 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 dan juga kalau nggak salah kalau nggak salah Rudiger tadi ya oke ini dia susunan pemain kita yang taktiknya mode manajer versi formasi 433 menyerang oke ini dia umpan langsung baru di go lagi sekali hai 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 lo Banciskan Rodrigo masuk ke pria Mbapeng berbahaya dengan ayu 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 langsung saja berbahaya itu dia taktik yang sangat-sangat memukau ya luar biasa umpan silang ya langsung melakukan crossing kepada Rodrigo gg gimang ya Jadi kalian bisa coba informasi coba ini taktik teman-teman memang versi informasi 433 menyerang ya terlanjut lagi di ini sebelas kedudukan berdua udah berubah menjadi satu kosong masalah kita sudah dapat dipatahkan dan finisius Junior pekerjaan Mbappi balai penyusius Junior masih mencari kanya balik lagi Mbappi yang terjadi upang langsung sampai langsung upang sila yang sangat-sangat luar biasa teman-teman Waduh 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 Bernardo Silva dengan selebrasi robot yang luar biasa Hai Oke berhasil merubah lagi kedudukan ataupun menambah kedudukan golnya menjadi 2-0 di bawah pertama di menit 22 kita lihatkan serang dari lawan kita atau dipatahkan yang oleh Hernandes Bernardo Silva langsung kepada Zabie Alonso klik ke klien Mbappi siapa disana finisius Rodrigo menghasilkan langsung saja kepada klien Mbappi lagi apa yang terjadi upang lagi disuruh berlari lagi Rodrigo langsung crossing apa yang terjadi ini kamu pinjam mencarikannya siapa disini yang paling kering dibayang-bayang oleh Hakimi oke Hai teman-teman punya Oi saling buat kemarinnya Zabie Alonso belikan upang kepada siapa apa yang terjadi masih ragu keleng Mbappi balik keleng Mbappi kebalik Oh mencoba memberikan umpang Oh sebelum suai ya dengan musuh pen terjadi ini dia lagu dogan balik kepada Rodrigo yang pertama kalau selesai kita lanjut bawah kedua masih dengan versi perbasis pati ketiga penyerahan dengan taktika mode manajer Oke ini dia Bernardo Silva Hai pelagian Mbappi apa yang dilakukan apa yang dilakukan Fandai yang mencoba umpan jauh tapi karena letaknya dan CB jadi ya empatnya tidak bagus ya kalau CDM tadi bagus hai 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 beli jam Hai voler Pellegrini masih berini salah kontrol Pellegrini tempat ke dalam pergantian pemainer lawan kita dimulai 55 nah Hakimi Rodrigo masih mencarikannya Rodrigo Hai Bernardo Silva Sabi Alonso melakukan tendang lebih jauh percobaan ya luar biasa Hai ada Rudiger mencoba membantu serangan dan akhir-akhir bagaimana Rodrigo apa yang terjadi serangan dari si kanan Lorenzo di sana dipatang oleh finish junior masih finish-finish junior berlari sana mengajak berlari kita lihat karena finish junior masih finish junior upan kepada Sabi Alonso apa yang terjadi kita lihatkan wuupan silang mematikan apa yang terjadi Astaga dua player hingga ini tadi Hai saling 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 ini ya mengharapkan bola itu jadi seperti itulah terjadi teman-teman Rodrigo kita lihatkan rousing bagus sekali Hai warnanya lagi Hai Oke lawan kita koneksi internet lawan prestasi Hai apakah ini bertanda Hai dia tidak mau melihat taktiknya sih oke ternyata lawan putus sembungan tidak apa-apa karena ini takutnya menemukan day-manajer Hai dokokan kornei fangdek di sana sedikit lagi fangdek hai 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 Oke tentangnya bebas dilakukan oleh onana ada sila belikam Hai belakir Hai Rodrigo masih Rodrigo belikam baik Rodrigo soler di sana maksudnya belakir mencoba mencarikannya Hai masih berlama-lama Hai abang terjadi berbahaya Udi mantap 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 Hai kornei apakah masuk Hai hakim di depan Hai lemah selalu depan berbahaya bagus sekali hari ini serangan mematikan ternyata waktunya sudah 90 dan berakhir sudah teman-teman itu tadi teman-teman taktik mode manager yang versi 4.3 menyerang ada yang kalian request aku sudah buat untuk taktiknya jadi untuk kalian ini semoga kontennya ataupun video ini bermanfaat taktik video bermanfaat buat kalian semua yang mencoba ataupun yang mencari informasi 4.3 menyerang mode taktik mode manager semoga ini berhasil sama kalian temannya jadi kalau ada masalah nantinya pas kalian coba nanti kalian komen aja di bawah kalian bisa tahu kurangnya dimana ya teman-teman ya Oke itu saja mungkin teman-teman untuk video kali ini konten kali ini dengan taktik mode manager versi formasi 4.3 menyerang sampai disini saja kita berjumpa lagi teman-teman nanti di konten-konten berikutnya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh